Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Mutakin SK Jom kita tengok videonya Let's go Soalan saya terunya Zaman Nabi adakah para sahabat mengamalkan ZK beribu-ribu dalam satu masa? Ada orang bilang jika kita amalkan ribuan ZK dalam satu masa ke datang cahaya putih Cahaya putih itu akan tanya sama ada dia boleh tak nak berdamping Haa Molek soalan ni Zaman Nabi itu ada tak sahabat papah 10 ribu 20 ribu Jawapnya Wallahu'a'lam Tidak disebut dengan bilangan Uzkurullah Haikashira Sebutlah Allah Banyak-banyak Kalau yang sebut dengan bilangan Maka kita jangan lebih ikut bilangan Kalau lebih tak afdok Contoh bilangan tadi Nabi kata barang siapa sebut lepas mayang 33 tali Salasin Salasan Wasalasin 33 kali Bila situ dipanggil isim adat Bila sebut adat Bila sebut bilangan Jangan kurang Jangan lebih Tapi zikir yang tak sebut bilangan Ma'aksaru Ma'aksaru pekla Aksaru sawabah Lebih banyak sebut Lebih banyak pahala Contoh Ayat Uzkurullah Sebutlah Allah Ayat lain Pazkurullah Haikashira Sebutlah Allah banyak Maka bila banyak Seribu lebih baik Lebih daripada sembilan ratus Sembilan ribu lebih baik Dari lapan ribu Dua lebih baik daripada satu Satu kali lebih baik daripada tak berzikir Faham tak kisah Haa Kemudian Ada orang kata Kalau kita berzikir Beribu-ribu-ribu kali Malang-malang Dia mari cahaya putih Haa Dia pun tanya Boleh kawan Haa Boleh berlamping Boleh kawan dengan awak Haa Apa orang kena ni Inilah jin Namanya Melayu panggil bunian Nampak Yang nak berdamping Dengan manusia Mula-mulanya Dengan zikir Lama-lama kita menjadi Abdi dia Tahu suha Nih Mu zikir mu nak jin ke Nak dekat dengan Allah Kita zikir ni Nak takaruk Nak damping dekat dengan Allah ke Dengan jin Betul Tak payahlah jin Kalau nak jin Dengan Allah lah Beli seluar jin je pakai Faham tak Cukup tak Tak payah dengan Kepala-kepala jin Seluar je kita pakai Okey Faham Haa Sebab Mu akan jadi dekat dengan jin Jauh dengan Allah Pilih Haa Kita not dekat dengan Allah Betul Tak payah haa Cahaya-cahaya ni Bukan benda yang baik Faham tak ghi Faham Haa Adakah tanda Allah tidak mahu menerima tabak seorang itu Atau kebaikan daripada seseorang Jawabnya Kita tak usah susah lah Tuhan terima tak terima Kerja kita bertawabat sungguh-sungguh Buat ikut syarat Lepas tu duduk menunggu pula Tuhan terima ke tak Aku kata semayang lah Subuh dah ni Tahu dah aku nak tahu Terima ke tak Aku tawabat semalam Tak usah cara Semayang dulu Faham Buat Makin lama makin baik Ingat dalam konsep ibadah Today must be better than yesterday Ya Hari ni biarlah lebih baik daripada kemarin Dalam ibadah kita Faham Haa Orang yang berilmu macam mana yang diterima oleh Allah Surah Ta'ala Orang yang berilmu Yang empat perkara Saya sebut semua lah Empat perkara sampai pada Allah Pertama Iman Kedua Ilmu Ketiga Amal Keempat Ikhlas Haa Ilmu ada Iman tak ada Balik awal Ada iman Tak ada ilmu Semayang tak soh Ada ilman Ada ilmu Tak beramah Berdosa Beramah dah Tidak ikhlas Tidak sapa ke mana-mana Haa Haa Biar ada Iman Kita dah ada iman Dan mantapkan lagi iman kita Belajar benda-benda yang boleh menjaga iman kita Kedua Ilmu Kita masih banyak kekurangan ilmu Hadir malam-malam kuliah agama Mudah-mudahan kita mati dalam hadir kuliah Itu yang terbaik Haa Yang ketiga amal Amal mana Must tak taktum sekadar yang kita mampu Haa Tapi jangan buat separuh pula Ni Semayang lohus Ni buat serkaat dia Pasal mampu seh saja Bukan gitu Buatlah Ni Haa Mu tak mampu aksunat Tak apa Jaga yang perdu Jangan kurang Ni Haa Yang akhir sekali Ikhlas Muqlisina lahuddin Kerana ramai orang yang beribadat Tidak ikhlas Walaupun besar serbang dia Ni tahan tak terima Semayang dia Kerana dia menunjuk-nunjuk Mencari kepujian di tangan manusia Nampak? Dan ada orang tak pakai serbang Pakai topi sudu je Ada tulis kopi yang pulak atas Tapi bila dia semayang Ikhlas kepada Allah Allah terima tak ibadat dia Allah terima Berhati-hati Syaitan dia tak bada Bijak sangat dia Eh Soalan seterusnya Macam mana nak besarkan anak Haa Itu tanya juga Supaya anak jadi soleh-solehah Kalau telah pun menanjir Dia akan jadi degil Allah jadikan dalam rumah tangga kita Ada dua Satu kerah Satu lembek Siapa lembek? Isteri Siapa kerah? Suami Haa Jadi adun ni Dua kerah Kerah siapa lembek Jawabnya jadi Sederhana Jadi sederhana itulah Yang Nabi suka Khairul umur Ausatuhak Sebaik-baik pekerjaan Sederhana Jangan kerah sangat Jangan Lembut sangat dengan anak-anak Sederhana Haa Jangan lupa berdoa Walaupun anak kita sekarang ni Tengah jahat ni Malaung sungguh lah ni Jangan putus asa Ibu bapa Lebih-lebih lagi ibu Dia yang paling mustajab doa ni Faham tak lagi? Ayah kurang Mok paling mustajab Niat eh Kalau anak jahat Anak tak boleh Mok Jangan berhenti berdoa Kedih? Haa Ustaz isteri saya degir Macam mana nak kasi dia dengar cakap? Macam mana aku nak jawab? Isteri aku pun degir juga Aduh Orang perempuan ni kena faham lah Nabi kata dia ni ada masalah sikit orang puang Bukan kata orang lelaki tu sempurna Orang lelaki dia ada masalah juga tempat lain Neh? Haa Tapi bila orang perempuan ni memang kalibat degir biasa dah Dia banyak mulut Suka nak kontrol suami Suka belanja Suka jalan-jalan Faham? Haa Suka mengumpak Nak? Betul tak? Haa Banyak-banyak Banyak komen orang Banyak komplain Neh Memang Orang perempuan Gitu lah Melawan cakap suami Memang Neh? Haa Tak pelik Nu normal Yang peliknya Isteri dia dengar cakap Tak melawan Tak suka jalan-jalan Benci shopping Haa 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 Orang puang Bahasa dia dah Neh Haa Tapi Dia ada kelebihan Kau lain pula Melahirkan anak Membesarkan anak Menyusukan anak Nah Murah je tak susu anak Haa Tak ada susu Tak keluar Betul Dahaga gitu anak Faham tak Haa Jadi tugas tuan awak tu Malik dah Neh Haa Jadi kalau dia degit Kita kan bola Janganlah buat Neh Haa Jangan Jangan buat Berapa dia buat Kata-kata dia keluar rumah Tak pakai tudung Nah Kita kabar dah Keluar juga Tak pakai tudung Kita kata Tadi keluar tak pakai tudung Berdosa tu Saya tegak dah Jadi akhirat saya dah tanggung Dosa awak ni Haa Nanti esok lain kali Pakai tudung Tutup harap Haa Teruskan Tarbiah Neh Jangan keras sangat Dan jangan tak kata langsung Tak boleh Kerana Kulukum ra'in Wa kulukum ra'in Mas'ul na'ra'iyyati Tiap-tiap kamu suami Akan ditanya di akhirat nanti Hal Isteri kamu itu Haa Haa Soalan seterusnya Boleh tak seorang ibu Wasiatkan harta Supaya tidak diberikan Kepada anak laki-laki Yang sepanjang hidupnya Terhaka kepada Ibu bapanya Haa Kerana diakin Anaknya akan menggunakan Harta itu Untuk buat mausiat Haa Dia ada seorang anak laki-laki Anak laki-laki ini Terhaka Jadi Mok dia itu Wasiat Kalau aku mati Harta aku ni Tak boleh bagi kepada Anakku ini Yang sulung Contoh Soh tak Wasiat gitu Tidak soh Kerana dua jenis anak Saja tak makan Harta pesaka Yang pertama Anak itu Murtad Waliyah Yang kedua Anak itu Membunuh Mok Yang Yang tuan punya harta Lain pada tu Derhaka pun dapat Isak dadah pun dapat Pokpe kuda pun dapat Cuma Kerajaan Atau pihak berkuasa Bila dia ni Menggunakan perkara-perkara yang tidak baik Hartanya itu boleh ditahan Dapat Tetap dapat Macam orang gila Dapat juga Saka Faham Haa Kalau sejuta Sejuta lah Seribu-seribu lah Walaupun gila Pakai seluar Atau pala Stoking pakai Jadi Android Takdak kira Harta dapat Kerja Cuma Pihak berkuasa Jangan beri sejuta tu Pada orang gila Abis licin Dia lipat Buat jet Lepau kok pelet Lipat Buat jet Lepau kok pelet Penuh Bawa pelet orang Faham Jadi beri sekodoh dia nak makan Begitu juga dengan orang yang buat Maksiat ni Faham Tetap dapat Tapi tak boleh nak belanja semua Selagi tak berhenti Perkara yang jahat itu Soalan seterusnya Boleh tak kita Tunduri tahlih Lepas jenazah selamat Dikebumikan Haa Baik Dengar molek-molek Masalah makan Di rumah Yang berlaku kematian Faham lah ni ya Haa Dia ada dua Pertama ketika mayat Belum dikebumikan Yang kedua Lepas kebumi Yang pertama Mayat belum kebumi Orang tu sibuk nak mandi Nak kapan Hanya orang tuang rumah Dan anak-anaknya sahaja Boleh makan di rumah itu Haa Ada pun jiran-jiran yang datang Ziarah Jika dipelawa Oleh tuan rumah Baru boleh makan Haa Haa Dah dengar kata Dalam Dalam facebook Kata kalau ada mayat Atau rumah Kita tak boleh makan Habis tu mengaruh Faham Mengaji tak habis Sibuk nak mengajar Nak Haa Dia ingat dia mengaji Empat tahun BA Honer tu Dia boleh mengajar Dia kenal dah Hukum Vekor Faham Belajar lama-lama Sikit work Biar 25 tahun 30 tahun Faham Haa Mayat ada di rumah Kita pergi ziarah Haram Haram kita kata kepada tuan rumah Buatlah makanan Kami lapor ni Kami datang jauh Haa Kerana menyusuhkan tuan rumah Betul Eh tuan rumah takkan tak buat air Dah harga ni Haram Menyusuhkan tuan rumah Tapi kalau tuan rumah hidang Boleh makan Betul Haa Haa Ni hukum ni kita tengok Pekoh Pak Mazhar 150 buah kitab Sekurang-kurang ni Faham Bak makan ni Nah Allah Haa Sebab Bila orang kesusahan Nak menguruhkan mayat Nabi suruh kita bantu dia Rengang beban Betul Faham Bukan suruh dia masuk nasi Untuk kita Habis hukum Mayat ada Atas rumah Belum lagi tanam Selepas tanam Nak buat kenduri tahlil Dengar maulik-maulik Kenduri tahlil lain Majlis tahlil lain Yang mauliknya Tahlil Bukan kenduri tahlil Faham tak Apa makna tahlil ni Maksudnya Memanggil orang Datang ke rumah Untuk berdoa Ramai-ramai Kepada si mati Yang telah meninggal Dunia kemarin Ini maulik Faham tak Yang tak mauliknya Kita jadikan ni Sebagai adat Yang menyusahkan Tuang rumah Bila mati Kena buat nasi Kena buat makanan Dia lah dia yang mati Nak bayar kematian Pun tak bayar Tak bayar lagi B Nak buat nasi Pulau laksa Singapura Pulau nak makan Faham Ini salah Jadi panggil lah orang Boleh Tak salah Panggilkan apa Ramai berdoa Mana tahu Seorang mustajab Allah ampuhkan dosa si mati Silakan Ini pro dan kontra Ada belakang dalam kitab Pang Haa Yang antara yang membolehkan Ulama'-ulama' Mesir Antaranya Kalau dalam kitab Fatawah Syariah Bekah Muhti Mesir Tahun 2003 Tak silap Syekh Nasir Farid Wajidi Pang Muka surat belakang sekali Haa Masya Allah Baik Yang tak betul lagi Kita kena Kita ingin tekak Mesti buat Ini salah Bahkan ini bukan Pasal dia bukan Sunnah Haa Panggil orang Mari di rumah Untuk berzikir Dan berdoa Untuk si mati Bukan sunnah Nabi tak buat Dan kita boleh buat tak Tengok Ada larangan tak Tak ada larangan Boleh buat Ok Itu sahaja Setuju tak setuju Itu pekoh pak Muziak Faham lagi Jangan Kita tak asu Yang tak betul Kita ingin tekak Mesti buat 7 hari Atau 40 hari Atau 100 hari Ini mengaruh Siapa yang nak buat Silakan Tak buat Tak ada masalah Yang ijma ulama Bersadaqah Untuk mayat Yang ijma ulama Berdoa Dan istighfar Untuk mayat Ini pergi Nak makan Bukan nak berzikir Nak makan Bukan nak berdoa Nak makan Nak Soalan seterusnya Boleh tak beri kepentingan Mencari ilmu agama yang bersanat Dan mencari guru yang mursyik Pada zaman yang modern ini Baik Ditanya Kalau kita nak mengaji ilmu Adakah dengan bersanat Jawapnya Yang paling baik Ialah bersanat Supaya tidak putus Walaupun Tak mesti bersanat itu Yang tak ada sanat itu Salah Cuma kita nak menjaga Shadul zara'i Supaya Berhati-hati Nah Haa Sekarang ni ramai sangatlah Nah Yang nak jadi Bercakap Bak agama Nah Dengan dasar Namsu Nah tengok orang jadi ustaz Dia nak jadi ustaz Lepas tu mengaruh Habis Keluar mazir Kendimani junub Habis lingkuk habis orang Faham tak Nah Pergi bayar zakat Tak salam gini Tak sah Punah habis mazhak orang Kenapa tak Dalam bak Quran pun ada juga Memandang-mandang Dalam bak Tafsir Dalam bak Hadis pun Nah Habis ya Jadi sebaik-baiknya Dengan bersanat Tapi biangan Kita minta pula Sanat dengan orang Jadi biadab Ni ustaz ni Mari ngajar ni Masjid kami ni Ada sanat atau tidak Itu biadab namanya Jangan tanya orang Lagu tu Faham Haa Soalan seterusnya Nak cari guru mursyid Zaman modern ni Payoh dia kata Memang lah Sebab mempaham Mursyid tu lain Apa makna mursyid Guru yang mengajar murid-muridnya Dan masyarakat Kemudian bukan di medan ilmu Di medan kuliah sahaja Di luar sana Guru itu berpesan Jangan buat benda ini Jangan buat benda ini Jangan bersama orang ini Tolong jauhi orang ini Tolong tinggalkan pekerjaan ini Dia nak murid dia tu Bukan tempat kuliah sahaja baik Sepanjang kehidupannya Menjadi baik Itu adalah guru yang irsyad Yang mursyid Yang menunjuk-nunjuk Bukan datang hanya sini kuliah Kemudian Lepas pada kuliah Apa nak jadi pada murid dia Lantak Itu tidak mursyid Itu guru yang Mengajar kuliah Ustaz sahaja Itu yang betul Jadi mursyid Belajar Guru Ramai sekarang guru yang mursyid Yang berpesan dengan Perkara-perkara Yang berlaku dalam kehidupan Yang salahnya Kita faham Guru mursyid Guru yang boleh jalan Atas air Guru mursyid Boleh terbang Atas udara Boleh terbang Bukan guru mursyid Itu burung layang-layang Burung jalan Atas air Spiderman Tampak itu Spiderman Bukan guru mursyid Paham Paham Oke guys Sudah selesai videonya Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Dan Allahuakbar ya Soalan-soalan Dari jemaah ini Sangat-sangat Bagus sekali Dan yang dijawab Oleh Ustaz Azhar Idrus ini Jawabannya itu Sesuai dengan Apa yang Sudah dipelajari oleh beliau Masya Allah Banyak sekali ilmu baru Yang saya dapatkan Berkenaan dengan Tanya jawab Yang ada tadi Berkenaan dengan Tahlil Dengan istri juga Dan juga istilahnya Macam mana kita Nak cari mursyid Di era yang Semodern ini Seperti itu Dan Ustaz Azhar itu Sudah menjelaskan Sangat-sangat detail sekali Masya Allah Sangat-sangat puas Saya mendengarkan Apa yang disampaikan Oleh Ustaz Azhar Idrus Semoga kita Menjadi orang yang Senantiasa dekat dengan Allah Terutama Perbanyaklah Zikir Kepada Allah Agar kita dekat Dengan Allah Berbanyak juga Salawat kepada Baginda Nabi Muhammad Agar kita Senantiasa Timbul rasa cinta Kepada baginda Nabi Muhammad Dan kita juga Mengharap Syafaat Daripada beliau Oke guys Mungkin itu saja Video kali ini Terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa Untuk di like Share Comment Dan subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax